Halo perkenalkan, nama saya Lukutumi Tewirasasi di 170-255-1002. Saya merupakan mahasiswi program studi Sarjana Kedokteran Digi dan Profesi Dokter Digi, Fakultas Kedokteran Universitas Sudayana. Pertama-tama, wajib mengikat rambut agar tidak merasa terganggu pada saat melakukan perawatan, lalu menyiapkan masker dan juga hand spoon. Lalu selanjutnya, menggunakan masker dan tidak lupa menggunakan hand spoon. Selanjutnya, yaitu pengenalan alat dan bahan. Untuk alat, ada sundae, kaca bunuh, dan juga pinset, lalu ada siring dan juga depan glass. Selanjutnya ada near bacon, lalu tang cabut gigi posterior rahang atas, dan juga ada bein. Untuk bahan, ada cotton roll, cotton pellet, povidon iodine, dan juga ampul. Untuk pencabutan gigi 1-6, teknik anestesi yang dilakukan adalah blok palatinus mayus dan juga infiltrasi pada daerah bukal gigi 1-6. Untuk yang pertama, kita melakukan anestesi terlebih dahulu, persiapkan alat-alatnya seperti siring dan juga bahannya, yaitu ampul. Yang dilakukan yang pertama, yaitu membuka bungkus siring steril. Lalu selanjutnya, mengambil ampul anestesi. Saat membuka ampul, larutan anestesi perhatikan agar tangan tidak terluka. Maka, bungkus terlebih dahulu dengan pembungkus dari siring, lalu buka ampul. Selanjutnya, masukkan cairan anestesi secara perlahan ke dalam siring. Terima kasih telah menonton! Setelah itu, ketuk-ketuk siring agar gelembung udara yang terdapat pada siring dapat naik dan dikeluarkan. Pada saat melakukan blok palatinus mayus, posisi operator adalah pada arah jam 7, sedangkan posisi pasien yakni terlentang atau semi terlentang dan kepala sedikit terengadah dan menoleh ke kanan. Keringkan daerah yang akan dianastesi dengan menggunakan kain kasar. Lalu selanjutnya, oleskan povidone iodine dan anestesi topikal untuk mengurangi rasa nyeri saat insersi jarum dengan bantuan pinset dan juga menggunakan cotton pellet. Selanjutnya, injeksikan jarum di depan foramen palatinus dengan cara menarik garis hayal pada tepi gingival gigi M2 dan M3 terhadap garis tengah palatum. Lakukan aspirasi dan apabila negatif, dipunirkan sebanyak 1 cc cairan anestesi secara perlahan untuk menghindari gelembung. Kemudian, lakukan mesej mukosa secara perlahan dan periksa apakah larutan anestesi sudah berjalan dengan baik dengan menggunakan sonde pada daerah gingival palatum pasien. Blok palatinus mayus bertujuan untuk menganastesi nervus palatinus mayus yang mempersarafi daerah palatal dan gigi-gigi posterior. Setelah itu, dilakukan infiltrasi pada bukal gigi 1-6. Infiltrasi pada gigi 1-6 dilakukan 2 kali, yaitu pada akar bagian mesial, kemudian pada bagian distal. Kepala pasien sedikit menoleh ke kiri. Retraksi pipi pada daerah yang akan dianastesi untuk meningkatkan visibilitas. Keringkan daerah yang akan dianastesi dengan menggunakan kasa. Lalu, selanjutnya, oleskan povidon iodine dan anestesi topikal untuk mengurangi rasa nyeri saat insersi jarum dengan menggunakan katen tip aplikator atau apabila tidak ada, bisa menggunakan katen pelet dengan bantuan pinset. Injeksikan jarum pada daerah mukobucal fold, yakni pada pertemuan mukosa bergerak dan tidak bergerak dengan bevel jarum menghadap ke tulang dan sejajar sungguh gigi. Injeksikan jarum menyusuri periosteum hingga ujung jarum setinggi apex, akar bagian mesial gigi 1-6. Lakukan aspirasi. Apabila sudah negatif, maka larutan anestesi dapat dideponirkan sebanyak 0,5 cc secara perlahan untuk menghindari gelembung. Lepaskan jarum dan lakukan mukosa, mesiz mukosa secara perlahan. Lepaskan jarum dan lakukan hal serupa untuk bagian distal. Sama, keringkan daerah yang akan dianastesi dengan menggunakan kasa. Lalu selanjutnya, oleskan povidon iodine dan anestesi topikal untuk mengurangi rasa nyeri saat insersi jarum dengan menggunakan katen tip aplikator atau apabila tidak punya, bisa menggunakan katen pelet dengan bantuan pinset. Lakukan hal serupa, tetapi di sini diinjeksikan jarum pada daerah distalnya. Setelah dilakukan aspirasi dan dideponirkan, lepaskan jarum dan lakukan mesiz mukosa secara perlahan. Pada bagian mesial, bertujuan untuk manastesi nervus alveolaris superior medius, sedangkan pada bagian distal, bertujuan untuk manastesi nervus alveolaris superior posterior. Posisi operator pada saat pencabutan yakni posisi jam 7. Posisi pasien pada saat pencabutan tetap dengan kepala sedikit menoleh ke kiri. Setelah larutan anestesi telah bekerja dengan baik, lakukan pemisahan perlekatan jaringan lunak dari gigi yang akan dicabut dengan menggunakan desmotom kerf terlebih dahulu. Luksasi gigi dan longgarkan gigi dari soket agar memudahkan pencabutan dengan menggunakan elevator. Posisikan di antara akar dan tulang alveolar dengan bagian konkav kontak dengan sisi mesial atau distal akar gigi. Setelah gigi sudah cukup longgar dari soketnya, aplikasikan forcep pada gigi seservikal mungkin. Kemudian, fiksasi forcep pada bagian bukal dan palatal gigi yang akan diekstraksi. Gerakan luksasi menggunakan forcep yakni ke arah bukal lalu ke palatal, kemudian gaya perlahan-lahan dapat diperbesar. Ekspansi forcep lebih ke arah bukal karena bagian bukal lebih tipis dari bagian palatal. Keluarkan gigi dari soketnya secara perlahan. Lalu selanjutnya, setelah gigi berhasil diekstraksi, lakukan kompresi tulang alveolar dengan ringan menggunakan jari untuk mengembalikan soket yang terekspansi. Lalu selanjutnya, instruksikan pasien untuk menggigit tampon dan meresepkan obat. Ada pun instruksi post-operatifnya. Yang pertama, yaitu pasien diinstruksikan untuk menggigit kasar atau tampon pada luka bekas cabutan selama 30 menit dan diulang selama 3 kali. Yang kedua, pasien dilarang untuk sering-sering bertumbur dan meludah. Yang ketiga, mengonsumsi makanan dingin terlebih dahulu untuk membantu proses pembekuan luka. Menginstruksikan pasien untuk memuja tidak pada bagian yang selesai dioperasi. Instruksikan pasien untuk tidak menghisap-hisap pada bagian yang telah dilakukan pencabutan. Selanjutnya, menginstruksikan pasien untuk minum tidak menggunakan sedotan karena akan meningkatkan tekanan pada luka pasca operasi. Lalu yang ketujuh, menginstruksikan pasien untuk tidak memakan atau meminum makanan dan minuman yang suhunya panas. Lalu yang terakhir, menginstruksikan pasien untuk mengonsumsi obat yang telah diresepkan oleh dokter. Selain itu, beri pemahaman kepada pasien untuk menjaga oral hygiene-nya dan khususnya bagi perokok untuk tidak merokok 12-24 jam setelah dilakukannya ekstrasi. Terima kasih telah menonton!